Hai guys selamat datang di channel YouTube aku Sally Indrewati jadi kali ini aku pengen membahas tentang skincare yang udah beberapa bulan ini aku pakai rutin dan aku udah ngelewatin banyak banget prosesnya guys menggunakan skincare ini guys nah ini adalah skincare dari MS Glow jadi si MS Glow ini aku pakai yang paket akne dan ini kalau pakai takni ini aku beli satu paket harganya 300.000 sudah termasuk dengan facial wash terus ini ada akne toner ini ada krim siang dan juga krim malamnya guys Nah aku mau cerita selama pengalaman aku pakai skincare dari MS Glow ini jadi sebelumnya muka aku itu banyak banget bekas-bekas jerawat dan juga kayak beruntusan kayak gitu lah ya karena aku nggak cocok pakai krim yang sebelumnya dan akhirnya aku pakai skincare MS Glow ini terus pas aku pakai MS Glow ini tuh aku ngerasa juga nggak cocok ya karena pas aku pakai skincare dari MS Glow ini muka aku beruntusannya malah makin parah dan juga ngelupas di kulit aku bagian samping bibir aku ini tuh pada ngelupas gitu kecil-kecil enggak enggak terlalu besar banget sih ngelupasnya kayak sedikit-sedikit gitu dan juga ini perih gitu kali kalau aku habis cuci muka terus aku pakai krimnya itu rasa itu perih merah gitu Nah itu kurang lebih hampir satu minggu aku ngerasain seperti itu agak perih pakai krim dari MS Glow ini dan akhirnya aku konsultasi karena aku ngerasa kurang nyaman aku konsultasi sama MS Glow nya dan akhirnya dia nyaranin harus dilanjutin tapi kalau misalkan agak-agak perih gitu kalian pakai serumnya jadi serum ini biar muka kita tuh nggak terlalu kering banget nah tapi serumnya itu aku nggak pakai serum dari MS Glow aku pakai serum dari white lab karena aku cocok banget serum dari white lab ini dia itu bisa untuk mengatasi muka kita yang sedang iritasi kemerahan Nah sebelum aku pakai krim siangnya ini aku sebelum pakai krim siang dari MS Glow aku itu selalu pakai brightening face serum ini dari white labnya ini harganya itu Rp75.000 dan ini krim siang dari MS Glow nya udah mau habis guys ini aku pemakaian selama satu bulan lebih ya hampir satu bulan setengah lah pakai krim dari MS Glow ini dan ini tuh udah tinggal sedikit banget tapi ini termasuk awet banget ya guys Nah kalau krim malamnya ini pembelian krim malam yang kedua guys krim malamnya jujur cepat banget habis dan ini adalah pembelian kedua aku krim malamnya aja aja guys kalau krim malam dia teksturnya tuh warna putih kayak susu gitu nah ini kalau untuk serum serum tuh dia teksturnya bening dan juga kental banget plus wanginya juga enak kalau aku habis pakai serum ini rasanya glowing banget guys nah ini juga toner ini toner acne jadi karena mau oji aku suka bercerawat suka berminyak gitu aku pilih toner acne untuk mengontrol minyak di wajah aku ini aku pakai acne dan juga facial wash nya nah nanti aku bakal kasih lihat video foto-foto aku selama aku pakai skincare dari MS Glow dari yang awal mukanya beruntusan cirawatan terus purging kayak breakout gitu lah pokoknya pada ngelupas-ngelupas gitu di wajah aku kemerah-merahan sampai akhirnya wajah aku jadi bersih kayak gini nah nanti aku bakal kasih lihat ke kalian ya foto-foto sebelum dan sesudah aku pakai skincare MS Glow pokoknya kalian harus bener-bener sabar banget pakai skincare dari MS Glow ini nah semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang masih ragu pakai skincare MS Glow ya muka kalian tuh mungkin jerawatan beruntusan nih semenjak pakai skincare MS Glow terus cocok nggak sih di muka aku kalian pasti nanya-nanya seperti itu kan karena yang biasanya tuh kalau pakai krim oke oke aja tapi pakai skincare MS Glow ini malah jadi beruntusan pada ngelupas gitu aja nah guys jadi itu adalah detox mungkin aja sebelumnya kalian pakai skincare yang berbahaya atau mungkin aja muka kalian itu banyak sel-sel kulit mati yang harus dibersihin terlebih dahulu nah seperti itu seperti sama halnya kayak aku kemarin ya kurang lebih kayak gitulah nanti aku bakal catupin foto-fotonya selamat mencoba di rumah ya guys jangan lupa di like and share nah guys jadi ini adalah proses selama aku pakai skincare dari MS Glow aku ngalamin muka aku beruntusan terusnya ada jerawat kemerahan bahkan kayak ngelupas tipis-tipis gitu di area bibir aku gitu dan ini udah agak mendingan udah agak cerah tapi masih ada pengelupasan sedikit dan ini udah satu bulan lebih aku pakai skincarenya hasilnya udah cerah dan juga bekas jerawatnya udah hilang